Halo guys Halo sultanku kembali lagi bersama gua supporter Indra di channel gaming mode odd oke last fortress kali ini guys jadi hari ini gua mau share ke kalian betapa pentingnya kalau kalian udah memasuki ya mungkin season 1 ya kalau season 0 udah selesai nanti ke bagian season 1 di season 1 kali ini yaitu adalah plot yang kalian bisa untuk milikin dan juga fokus ke bagian koin kenangan yang ada ya untuk meningkatkan ya CP kalian rating kalian dan sebagainya di sini gua akan balikkan terlebih dahulu lagi mining-mining juga apalagi pada hari ini tadi gua diserang guys diserang sama guildnya flow yang bernama siapa ini dia-dia kita lihat dulu gue Scroll kebawah battle tulisannya Cina eh Cina Korea sama guild FLO flow karena gue juga nyerang mereka sih malah dibabat abis haha tb-nya jatuh lebur juga di tempat gua sekarang gue mau balikin dulu sembari itu kita kita lihat dulu nice 5432 dan satu teleportasi Hai ini pun gua udah membuatin sebuah jejak-jejak kayak gini loh guys jadi untuk ia ngambil ini kan nggak bisa nih tempatin jadi harus gua ambil terlebih dahulu di bagian plot yang ada di bagian sini ruangan kosong lalu diarahin nanti bisa keambil aja ke sini kalau udah seumpama kondisi udah ya kelar nih kalian bisa untuk buang-buangin aja Nah seperti ini itu kegunaan dari plot-load yang ada dan sekarang yaitu adalah sebagian season kedua ya riwayat dari kiamat terakhir nih kan bisa cek ke bagian eventnya lalu ke bagian paling atas yaitu jalan Hagemoni karena disini punya gua juga season ketiganya belum mulai ataupun belum star di bagian sini ada untuk tulisan kebijakan musim nah kebijakan musim ini kalian bisa mengetahuin di bagian season kedua untuk membeli alat-alat kebijakan kartu ini kalian bisa untuk beli ke bagian kuit yang ada dengan harga yang cukup fantastis ya mahal juga 250 100 ini koin battle nah lalu kita bisa cek juga di bagian sini ada untuk dunia yaitu pratinjonya kecepatan pengumpulan 1% dan juga muatan pengumpulan yang bagian pembangunan di sini ada kecepatan penyembuhan dan juga kapasitas klinik dan bagian militer yaitu adalah damage bonus 1% dan juga damage reduction di sini sebenarnya gua ada bisa dapetin kayak gini guys kalian bisa untuk partisipasi untuk write pada plot plot itu atau menipati sebuah kota netral ataupun mengambil hadiah-hadiah seperti yang ada di bagian sini jadi kalau kalian udah ngambil ngambilin tempat-tempat kayak gini guys kalian juga bisa untuk dapetin koin tersebut juga nah koin gua udah dapetin lumayan gede banget ya ataupun main banyak disini kita bisa lihat terlebih dahulu untuk kebijakan musim ada 6350 ya kita coba untuk mengambil plot yang level ketujuh kita akan mendapatkan mendapatkan berapa salah satu contohnya seperti itu aja yang kita akan buatin contoh-contohnya di sini udah belum Oke gua delete dulu delete juga lalu disini juga gue delete lumayan ya di sini ada 70 plot namun belum gue pasangin semua masih aja gue ngejar untuk koin kenangan buat guys jadi nggak gue simpenin semuanya kalau udah ya gue buang gue buang gue buang gue buang kayak gitu untuk ya ngambil yang lainnya agar lah mumpung nih ada support yang bisa belum diklaimin sama orang-orang lain kan akhirnya gue coba mampir kesini dan ada salah satu temen yang baru aja datang hari ini tadi walaupun gue nggak tahu yang untuk namanya namanya Cina sih tadi 600 di eh 6350 ya guys kita lihat untuk jalan hagemoninya kebijakan musim sekarang menjadi 6500 nah ini bertambah 150 dan kita beli disini untuk gue beli tapi gue belum punya gue fokus ke bagian sini lagi lalu ke bagian STR ataupun INT gue fokus ke INT nya Oke lalu kita lihat kita membutuhkan 3000 sebelumnya kita melihat dulu di bagian pembangunan ini 600 kita lihatin gue fokus ini dulu 600 dan 780 Oke udah gue simpan kita ambil di bagian sini yaitu produksi batu besi koin Z produksi batu aja nah ini 600 yang kita kebijakan yang kedua besi 600 juga dan ketiga adalah batu koin Z enggak enggak masalah sih kalau gua nah ini kalian bisa claiming cuma satu kali lebihnya kita bisa untuk simpan cari lagi ketentuan yang kalian inginkan atau pengambilan plot ini harus lupus perlindungannya dua hari lagi sih ya kita akan lihat untuk kedua hari kemudian ataupun dua hari kemudian besok itu bakalan dapetin apa sesuatu yang berharga ataupun tidak ya guys lalu saat koin kenangan sih lainnya sebetulnya kita bisa mendapatkan ini dari mutan juga guys dari perang bukan sih bukan perang ya tapi mutan salah satu contoh itu mutan kelima sebetulnya dan disini ada mutan keempat kalian bisa mengetahuin bahwa untuk mutan keempat sendiri kita cuma mendapatkan koin kenangannya 330 namun kalau kita masih bisa mencapai ke mutan kelima kita akan mendapatkan lebih yaitu seribu ya minim seribulah yang akan kita dapatkan kita lihat dulu di bagian sini untuk cp-nya yang kita butuhkan yaitu 778.000 melainkan kalau kalian punya cp yang tinggi lebih baik cari yang lebih tinggi mutannya namun mutan kan enggak di setiap tempat itu bisa kita temuin yang kita inginkan ya di sini gua nyari di sami-sami gua lah pengennya itu yang mutan level lima tapi kalau enggak ada ya udah biarin aja skip nggak popo juga kayak gitu guys terus dari ekspedisi juga eksplorasi ya eksplorasi bukan ekspedisi dan juga hadiah dari item seperti hadiah kadu-kadu kayak gini mutan level enam mutan level tujuh ini yang baru ada di guildnya ya Aa yang gue ikutin ya guys server 220 Hai kalau kalian suka terima kasih yang udah like yang enggak suka ya kalian bisa untuk skip yang mau nambah ilmu ya semoga bermanfaat mungkin segitu aja untuk video video kali ini jangan lupa bahagia see you next time and bye bye tembangan head mbangan balik balikin ambil dulu ambil dulu independen 5x disini udah 1100 1.5 9xin aja masih level 60 masih kurang informa rigurit juga udah kosong abis wadidaw wadidaw mutan 3x gata poin abis-abisan kosong kosong poinset baru kurang 4000 poinsetnya kurang 4000 kita balik lagi web uang 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 disini kita balik dulu kita lihat belum oke kita tempatin satu yang disini juga belum reparasi dapat gratisan satu kali lagi lumayan kita buang level 7 level 7 disini level 5 level 4 level 8 level berapa ini level 6 ini belum juga tambah satu oke udah ini satu satu balik yang disini juga udah habis nih kayaknya selebihnya kita lihat reparasi kekuatan wow 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 951 dan berkurang ke 899 masih jauh banget 5 hari yang baru mari gue kekuatan 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 kekuatan